Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Api Oke, kita akan belajar bagaimana menghitung persen ya Bersama Pak Manapik Nah, kita akan mudah saja ini caranya Yang paling sering adalah Menghitung persen itu menjadi patokan misalnya 10% Nah, itu menjadi gampang 10% x 9000 misalnya Nah, ini gampang karena 10% itu adalah 1 per 10 Jadi seperti 9000 dibagi 10 Nah, kalau dibagi 10 kan gampang Kita tinggal coret 0-nya saja Jadi sama dengan 900 Itu saja ya Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Api Nah, kalau kita sudah tahu Misalnya 10% Nah, kita akan bergerak ke 20% Ke 30% juga gampang Misalnya kita sudah tahu 10%-nya adalah 900 nih Ya 10%-nya berapa? 900 Kalau ditanya 20% berapa nih? 20% adalah ya sama dengan 2 x 900 2 x 900 Yaitu 1800 Gitu saja Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Api Jadi patokannya adalah 10% temukan dulu 10% ini tadi adalah sama dengan 1 per 10 ya 9000 dibagi 10 Sehingga kalau ditanya misalnya 30% berapa? 30% Ya, kita tinggal 3 x 900 Sekarang 10%-nya adalah 900 Gitu ya Ini adalah 2700 Kalau 5% gimana? Nah, 5% ya 10% dibagi 2 Gitu kan? Kalau misalnya kita butuh 5% Ya, sama dengan 900 saja Dibagi dengan 2 Yaitu 4.000 5 Eh, 450 ya 450 Oke, tanpa titik ya 450 Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Api Jadi kalau misalkan ada harganya 9000 Diskon 20% Nah, gimana caranya? Kita boleh saja menganggap itu harganya maka 80% yang harus dibayar kan 80% Artinya adalah 8 x 900 Gitu saja 8 x 9 adalah 72 Tambah nolnya 2 Gitu ya 7200 Ini yang harus dibayar Diskonnya 20% Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Api Terima kasih telah menonton!